Pemirsa-usaha kuliner bisa menjadi cara lain untuk bertahan di tengah pandemi. Salah satunya yang dilakukan ilham yang semula usaha akikah beralih usaha sate domba karena banyak digandrungi pemesanan. Seperti apa rasa sate dombanya pemirsa berikut segi pen makan enak bersamberkan kami Bayu Pradana. Hey Sobat Makan, usaha kuliner ini bisa menjadi salah satu cara untuk bertahan di tengah pandemi. Nah ada namanya Bang Ilham nih yang awalnya usaha akikah, tapi katanya sate dombanya ini jadi bahan omongan. Kenapa jadi bahan omongan ya? Langsung aja yuk kita temuin Bang Ilhamnya, kita tanya-tanya. Nah Sobat Makan, ini Bang Ilham nih. Bang Ilham bener kan ya? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ilham denger-denger nih sate dombanya jadi bahan omongan. Boleh tau gak kenapa diomongin? Jadi. Sini saya bantu. Oh iya, makasih. Jadi kalau sate domba ini saya waktu itu banyak yang mesen nih. Awalnya akikah. Oke. Tapi setelah ada order aja yang order itu malah nanyain satenya aja sama mulanya. Oke. Bisa gak? Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Katanya sih, ini kata mereka. Dagingnya empuk. Wah, ternyata sate domba ini diomongin karena empuk dan rasanya lezat Sobat Makan. Biar gak penasaran, kita langsung coba. Nah Sobat Makan, ini dia nih sate Bang Ilham yang katanya jadi bahan omongan. Nah ini temennya nih ada gulai domba. Sekarang kita mau peras dulu ke atas satenya. Pantes aja jadi bahan omongan. Lihat deh, gede-gede banget. Pas digigit, satenya langsung nyas gurih dan berasa bumbunya Sobat Makan. Jangan lupa tambahin bawang, tomat, plus perasaan jeruk nipisnya. Pasti enak bener. Kualitasnya, selain tadi seger banget, saya perasin jeruk nipis juga gak ada bau amis sama sekali. Nah Sobat Makan, gak cuman sate tapi juga disini menyediakan aneka menu lainnya seperti ada gulai, Sob, yang memang masih berhubungan dengan domba. Ya, rasa gulanya juga gurih, pas banget sama dombanya dan dagingnya pun tetep lembut, konsisten dia dan yang pastinya gak amis. Dan saya masih harus gabisin semua karena saya masih banyak, kita makan enak lagi lain kali ini. Terima kasih telah menonton!